Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis D. Lazy Monday Jadi di kantor lagi kedatengan sebuah monitor yang menurut gue cukup menarik Punya resolusi 1080p, lalu ukurannya 27 inch Dia juga curve, yang curvature nya itu 1500R Dan gue itu cukup kaget karena ternyata harganya cukup terjangkau Dan bahkan gue juga ya kaget pas denger harganya ini pas kemarin dikasih tau sama si David gitu kan Jadi ya langsung aja gue bahas Intro Oke jadi langsung aja monitornya ada di harga 3,7 jutaan Ini kalian dapetin sebuah monitor dengan ukuran 27 inch, punya refresh rate 165Hz, udah curve juga 1500R, panelnya VA dan udah support freezingnya juga disini kompatibel juga Karena monitor ini udah pake display port 1.2 Jadi untuk kelas 27 inch Full HD yang punya refresh rate 165Hz, monitor ini sih udah bisa dikatakan cukup terjangkau Tapi memang monitor zaman sekarang itu harganya udah semakin bergeser dan makin lama harganya itu semakin terjangkau seperti monitor yang satu ini Monitor ini pemasangannya cukup gampang dan screwless juga, jadi gak perlu ngebuat apa-apa Cuman perlu satu screw doang yang ada design yang ada di bagian bawah Dan ya untuk portnya disini ada satu display port 1.2 dan ada satu HDMI 2.0 Lalu di paket pembelian ini kita udah dapet satu kabel power dan juga HDMI 2.0 Dan buat harga segini sih gue gak bisa komplain apa-apa soal masalah portnya sama sekali Disini kita juga udah dapet semacam klasik untuk kabel manajemen Jadi untuk kabel monitornya itu gak berantakan Dan buat standnya sih masih sangat decent banget build qualitynya untuk nopak monitor ini Karena kalau mejanya kegoyang sedikit itu monitornya udah bisa goyang-goyang Tapi ya menurut gue sih masih cukup oke selama meja kalian itu gak goyang-goyang Dan selama gue coba sih monitor ini gak pernah sampai jatuh juga Tapi enaknya stand monitor ini cukup fleksibel Bisa kalian atur tingginya dan bisa detail juga ke atas dan ke bawah Dan monitornya juga udah support fast amount kalau misalkan kalian pengen pasang ke tembok atau ke meja kalian Buat OSDnya sendiri lokasinya itu ada di sebelah kanan bawah dan menggunakan semacam analog stick Yang accessnya menurut gue juga sangat gampang Dan di OSDnya ini seperti biasa kita bisa atur semuanya mulai dari brightness, kontras, seperti biasa ada beberapa preset yang bisa kalian pake Lalu ganti color temperature dan sebagainya Nah buat monitor 20U inch dengan resolusi 1080p Tentunya bakal keliatan pixelated tergantung dari jarak posisi dunia kalian dengan monitor ini Kalau meja kalian kekecilan atau kurang lebar ya udah pasti bakalan kurang enak Jadi disini mungkin gue bakal menyarankan kalian prepare untuk punya meja yang cukup lebar Atau minimal jarak mata kalian itu gak begitu dekat Tapi kalau menurut gue pribadi sih ini gak begitu keliatan pixelated Jadi ya sebenernya gak perlu dipikirin banget Monitor ini menggunakan VA panel dengan 72% NTSC Refresh ratenya itu 165Hz dengan response type saya menurut Renovo itu 1ms MPRT Tapi di OSD kita bisa pilih antara extreme mode dan juga normal mode Kalau di extreme mode itu bisa 4ms dan 6ms di normal mode yang bisa kalian ganti modenya via OSD Lalu brightnessnya itu 350 nits dengan kontras rasio 3000 banding 1 Dan untuk akurasi warnanya sih menurut gue monitor ini bisa dibilang masih cukup oke lah Kalau kalian untuk pake nonton Netflix, Youtube-an dan untuk akurasi warna seperti video editing Ya masih bisa lah kalau kebutuhan kalian itu belum profesional banget Viewing angle-nya itu 178 derajat karena dia menggunakan VA panel yang viewing angle-nya itu udah luas Dan karena dia udah curve juga 1500R dan menggunakan VA panel Jadi untuk masalah viewing angle dan sudut kemeringan monitor ini gue rasa gak ada isu sama sekali Cuma paling ya kalau buat gue pribadi sih curve yang ada disini lebih sebagai nilai plus aja Karena sejujurnya buat curve monitor itu mungkin bakal lebih berasa kalau monitornya itu ultra wide dan punya ukuran yang lebih besar lagi Karena 27 inch sepertinya kalau buat gue masih cuma sekedar bikin yang keren aja gitu Dan nampaknya menurut gue kurang bisa dirasain sebenernya Tapi mengingat monitor ini harganya cukup terjangkau jadi ya masih tetep bisa dianggap point plus Lalu seperti biasa disini gue udah coba main beberapa match Valorant di monitor ini Untuk ngerasain gimana pengalaman main gamenya di monitor ini Dan tentu aja kalau perspektifnya kalian sebelumnya pake monitor 60Hz dan baru ngerasain monitor ini Tentunya monitor ini semuanya bakal keliatan smooth banget Seperti movement atau pergerakan-pergerakan karakter yang kita mainnya di game Karena refresh rate-nya itu udah 165Hz Yang dimana advantage-nya cukup tinggi Terutama kalau misalnya game yang kalian main itu adalah game-game kompetitif FPS Seperti Valorant, COD Amware, Rainbow Six dan juga seperti CSGO Lalu karena monitor ini udah freezing juga Jadi kalian bisa pake kalau misalkan kalian pake VGA card dari AMD Kalau misalkan VGA card kalian dari Nvidia kalian bisa pake juga Karena harusnya dia udah g-sync compatible Supaya bisa ngurangin yang namanya screen tearing Dan juga kalau misalkan kalian main game ya bisa lebih smooth lagi Dan untuk kesimpulannya monitor ini bisa dibilang udah punya value yang cukup bagus Untuk sebuah monitor yang berukuran 27 inch Resolusinya 1080p Dia juga udah punya refresh rate 165Hz Dia juga udah curve 1500R Dan udah support freezing dan juga g-sync compatible juga Jadi kalau misalkan kalian berencana untuk pake monitor ini buat main game Harusnya udah bagus karena udah cukup smooth juga Punya refresh rate 165Hz Dan kalian juga bisa pake fitur freezing dan g-syncnya juga Supaya lebih smooth lagi Jadi gak ada tearing sama sekali Lalu untuk keperluan entertainment Seperti nonton Netflix Lalu untuk keperluan nonton Youtube dan sebagainya Gue rasa ini udah sangat cukup banget Udah sangat cukup banget untuk color akurasinya Dan selain itu kalau misalkan kalian mau pake monitor ini juga untuk Kayak misalnya editing Photoshop, Lightroom untuk editing video yang membutuhkan akurasi warna Gue rasa juga harusnya masih cukup kalau misalkan kalian motivasinya masih untuk belajar-belajar aja Dan gak begitu terlalu profesional banget Oke jadi segitu aja pembahasan gue soal monitor Lenovo G27C10 ini Dan seperti biasa kasih ojima pendapat kalian di kolom komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua Xiaomi-nya TLM di Instagram, di Facebook Lalu liat juga website kami di DelazyRouteMedia Lalu yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue Luis dari DelazyMonday Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax